Aneh ini karena saya jarang lucu Tapi saya ingin Mengatakan sesuatu yang Harus kita mengerti sebagai Rakyat dari negara demokrasi Bahwa di dalam negara demokrasi itu Pemimpin kita itu kita pilih sendiri Makanya bagaimana wajah rakyat Begitulah wajah pemimpin Kalau tingkat pendidikan kita masih rendah Kadang-kadang pemimpin kita juga yang naik Ada yang rendah-rendah Apa tingkat pendidikannya Makanya sering kita juga melihat Kisah-kisah lucu Pejabat-pejabat Karena ada banyak jabatan Yang syaratnya itu cuma SMA Sementara kawan itu misalnya Ijasanya cuma dapat beli Begitu misalnya Rupanya belum bisa baca ASS, WRWB Dia bilang begitu Karena tulisan oleh staffnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tulisannya ASS, WRWB Dia baca itu Bapak dua Ibu dua Jadi membaca aja salah Jadi banyak yang salah ya Sampai kepada Pejabat-pejabat yang lebih tinggi Yang juga banyak melakukan kesalahan fatal Sampai kisah-kisah konyol Katanya ada anggota DPR Naik kereta api Dia berantem Sama petugas keretanya Karena dia Tiketnya tiket ekonomi Tapi dia mau duduknya di tempat eksekutif Saya mau disini aja Disini lebih enak Saya anggota DPR Dia bilang begitu Pak Bapak tadi bilang Bapak DPR Bapak legislatif ya Iya legislatif Saya legislatif anggota DPR Bapak baca itu Pak itu tulisannya eksekutif Pak legislatif di belakang Saya suka banget Karena ternyata lucu Saya mau melihat tentang Masa lalunya Pak Fahri Jadi Pak Fahri ini Katanya dulu orang susah Susah sampai Jualan kopi keliling Dan lucunya adalah Hobinya dulu adalah Loncat dari jembatan gantung Tingginya 12 meter Ini bener Waktu kecil Waktu kecil Sekarang Airnya kering Lompat Batu Mati Apalagi kalau gak punya rambut Lebih bahaya lagi Dan katanya bahwa Pak Fahri Amsa ini Hobi berantem waktu remaja Betul Pak ya Kelihatan mukanya nakal Berantemnya orang kampung Berantem orang kampung gimana Pak? Biasa Makanya kita Pengen latihan Segala diri Segala macam itu ya Kadang-kadang pengen berantem aja Luar biasa Luar biasa Yang begini DPR ya Legis latif Pak saya Mau ada makanan buat Bapak Ini Jadi saya siapin makanan buat Anda Kalau tamu-tamu penting itu harus disiapin makanan Pak Saya mau tau ini makanan kesukaan Bapak bukan? Apa? Bapak sukanya apa? Mana ada makanan kesukaan saya disini Jangan salah Ini kredibilitas kepresidenan Anda dipertanyakan Anda lihat dulu ini Ini siapa yang buat? Wah hebat juga ya Beli Masa iya lu ngarap gue yang buat? Saya import Pak Saya bawa dari desa Bapak Luar biasa Ya ini bagus ini Ini namanya Singang Singang? Singang itu kalau di Makassar namanya Palumara Agak mirip dengan Palumara Karena orang Sumbawa itu kan orang bugis sebanyak kan Karena orang Sumbawa itu orang pantai kan Orang pesisir kan gitu Kalau ini sepatnya saya terus terang Kalau yang ini saya lihat hanya ada di kampung saya Ha? Bener Enggak ada di tempat lain Jangan salah Luar biasa Luar biasa Tapi ya saya mau bersaksi ini sebagai ketua tim suksesnya Deddy ya Bentar Pak, bentar Pak Iya, iya Oke Pak Jadi Saking pandainya dia Mendelivery kesejahteraan rakyat Ya Makanan dari kampung saya pun dia bisa bawa ke Jakarta Apalagi buat rakyat Indonesia Dia bisa sejahterakan rakyat Indonesia Jadi saya Jadi cocok Jadi presiden cocok Pak ya? Calon presiden cocok Calon presiden cocok Luar biasa Lu milih makanya Nanti Anda jadi calon presiden Dan jadi presiden Anggota DPRnya Atau ketua DPRnya Ahmad Dhani Biar berantem Kan tadi dibandingkan Itu botak ikut-ikutan Tapi yang ini bener ya Pak ya Ini benar Ini benar Hebat ini Ini setahu saya ya Ini daun ini namanya ketujir Ini gak ada di Indonesia Apa gak ada di Saya gak ada di Jakarta Betul-betul nih dari kampung saya nih Saya mesti cek ini intel Pak ini bersih nih Pak ya Enggak, kenapa ini? Enggak, saya mau nyicipin Pak Ya Anda yang nyicip, jangan saya Mesti itu? Enggak, yang ini Kalau yang ini aja nih Anda gak mau nyicipin Tapi kok Anda kayaknya pingin Pak? Yang-yang ini nanti ya Nanti ya habis ini ya Di belakang layar Jadi ini saya bilang Dessert Dari kampung saya Dari Sumbawa Jadi Anda mengaku ya? Salat bukan dessert Salat dari Sumbawa Pak ada satwa lagi Pak Sebenarnya Pak Nanti kan abis ini Saya ingin Bapak cicipin ya Pak ya Saya ada satwa Di belakang ya Di belakang depan ya Satwa lagi Pak Kemarin tuh Saya Kemarin tuh saya Ketemu dengan Sahabat Bapak Bapak Van Dyson Ya ya Menurut Bapak Pak Van Dyson sama saya tuh Lebih ganteng mana Pak? Ganteng? Maksudnya lebih ganteng Ya ya Saya lihat Mendingan saya itu Nama dia gak ada Nama dia gak ada Ini legislatif yang Agak kurang ajar ya Pak Kalau jadi presiden Pak Lebih cocok saya Atau Pak Van Dyson Oh Anda Kalau presiden cocok Anda Dia belum ada persiapan Dia belum ada persiapan Kayaknya Anda masuk duluan Saya pasti masuk duluan Pak Cocok Bagus ini udah Pas Pak Tinggal taro merah putih Disini jadi udah Amap kopiak Amap kopiak Pasir Pak ya Mau coba Boleh 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 coba Kebesaran Ambil aja Mau deh ambil Silahkan Saya ada 100 di rumah Pak saya mau tanya Tapi itu kebesaran Ntar saya kirim lebih kecil Kalau Kalau mau Itu cocok Kayaknya rambutnya Harus tumbuhin dulu Dia jualan Dia jualan kayaknya ya Dia jualan Oke Pak Satu hal Saya mau tanya Bapak Pertanyaan cepat Pak ya Bapak jawab Satu kata Pak ya Ya Oke Jokowi Jokowi Cuma gak pernah ketemu Oke PKS Sabar Sabar Fadlizon Ya mirip saya lah Dia ngaku Seri Mulyani Dosen saya Dosen saya Ahmad Dhani Deddy Corbuzier Oke Deddy Corbuzier Ahmad Dhani Saya tetap mau switch sama Bapak Kalau saya menang Saya gantiin Bapak satu hari di DPR Pak Boleh Ya Pak ya Kalau Bapak menang Tapi Anda gak boleh take-in surat Gapapa Gapapa Saya gantiin doang aja Kalau Bapak menang Bapak gantiin jadi host Nggak, 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 Nggak mau Honornya kecil Sumpah Gue gak suka sama Niora Oke Tadu Alhamdulillah Tadu Riamsa Jangan panah mati Tadu Hitam Putih Tadu Tadu Tadu